Halo guys kali ini saya mendapatkan keharapan HP Vivo Y30 yang ini habis kecelakaan guys orangnya itu kecelakaan jadi HPnya penceng seperti ini Oke guys langsung saja kita eksekusi guys Bagaimana caranya lihat video ini sebelum kalian melanjutkan menonton video ini alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe untuk kemajuan channel ini terima kasih ya guys lanjut videonya kita buka dulu casing belakangnya ini karena sudah wek-wek sudah penghancuran massal kita cek apakah mesinnya masih bisa dipakai ataukah sudah tidak bisa dipakai langsung saja kita bongkar ya guys oke guys setelah terbongkar seperti ini guys langsung saja kita pasang LCD-nya guys oke guys ini LCD-nya cukup mahal guys Y30 itu keluaran versi 2020 jadi cukup mahal harganya LCD-nya ini guys harga LCD-nya ini 400.000 rupiah guys langsung saja kita buang segel-segelnya guys karena kalau segelnya ini tidak dibuang guys kalian akan kesulitan untuk memasangnya sulitnya dimana sulitnya itu nanti ini akan mengganjal guys oke guys simak video ini jangan dilewati guys agar kalian paham untuk yang awam wajib menonton video ini guys oke guys dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya setelah dirasa sudah sesuai langsung saja kita beri lem guys seperti ini guys tipis tipis-tipis saja yang penting rata guys karena apa guys karena kalau tidak rata guys nanti kemasukan keringat atau air atau apa jadi alangkah baiknya kalian periksa dulu kalau belum rata guys oke guys simak video ini guys dan sampai jumpa di video selanjutnya setelah lemnya sudah rata kita langsung saja kita pasang guys seperti ini guys dan untuk ini ya langsung saja kita pasang soket-soketnya seperti ini guys cara menatanya oke guys nah seperti ini guys langsung saja kita pasang baterainya ya nah seperti ini guys kita coba nyalakan dan sudah ada logo Vivo guys berarti ini sudah jos guys tinggal kita coba ketik-ketik sebentar saja dan setelah di ketik-ketik seperti ini guys kita coba guys dan langsung saja kita matikan lagi kita luruskan baterainya dan kita pasang penutup mesinnya ini guys oke guys jangan dilewati ya setelah itu kita kita pasang soket fincernya guys ya jangan sampai lupa soket fincernya guys karena nanti tidak bisa disentuh dengan jari guys untuk pengaman sidik jarinya guys oke guys selamat menikmati setelah terpasang semua guys jangan lupa baut bawahnya ini kalian pasang ya dan kemudian kita coba charger dan kita tes oke guys untuk kamera sudah oke oke untuk ketik-ketik sudah oke nah seperti ini guys sudah oke semua ya kalau kalian kurang paham silahkan ditanyakan di kolom komentar guys oke guys karena malu bertanya itu sesat di jalan semoga bermanfaat aja guys semoga berguna guys terimakasih guys good job ya mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati